Intro Ini saksian dari JPU ya, kita lihat saksian siapa yang ada Intro Dan akan kita buka kembali pada Senin tanggal 20.00, pukul 11 Ini sidang sudah ditunda-tunda Untuk kembali, untur kembali Untuk kembali Sidang ditunda, tahuilah strategi dari mereka ini Ya sudah tahu saya dalam penjara ya, mereka mengungur waktu saja, biar saya semakin lama di dalam penjara Tidak apa-apa, dan Hakim sudah memberikan waktu tiga kali Kalau saksi tidak hadir, ya sudah Sudah langsung ke tahap yang lebih lanjut Cuman yang saya pusingin di sini, gimana ya? Ini kan barang buktinya buku nikah Buku nikahnya buku yang dikeluarkan oleh Instansi Negara Saya cuma konsumen, tapi kenapa saya sidangin itu yang saya tidak harus pikir Buku pertama dengan buku duplikat itu, coba buktikan ke saya deh, di mana tingkat ke palsuannya Sedangkan di BHP saja tidak ada keterangan dari saksi aliforensik Bagaimana bisa menetapkan seorang terdakwa jika tidak ada keterangan dari saksi aliforensik? Jadi nggak perlu terlalu baper lah Artinya, nggak perlu mencoba untuk menafsirkan hal-hal yang tidak pada tempatnya Dan itu sangat tidak baik Percayakan sepenuhnya kepada proses hukum ini Karena di sini ada persoalan yang paling penting Itu adalah dakwaan itu sendiri Bahwa dia didakwa dengan 3 pasal yang diatur dalam KUH Bidana 264 ayat 2, 266 ayat 1, dan 266 ayat 2 Ikuti aja prosesnya Buktikan kalau anda tidak bersalah Hilda bukan tidak mau datang Dia pasti akan datang Dan karena pemanggilannya itu baru diketahui Pada hari Senin tadi, hari Rabu ya Jadi kita tidak tahu bahwa hari ini adalah ada persidangan Karena kita tidak mengikuti setiap persidangan bahwa materinya seperti apa Karena Hilda maupun keluarganya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang ada di pengadilan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya